Karena sang guru memberikan perintah, tentu saja, sang murid tidak berani untuk tidak patuh. Lingyu tersenyum sambil menangis dalam hati. Murid pasti akan mematuhi instruksi guru. Ye Zifeng tersenyum puas. Meskipun murid ini dipaksa oleh Master Sekte kepadanya, muridnya sudah cukup baik dalam setiap aspek, bakat, tekat, dan kekuatan garis keturunan. Sayangnya, Lingyu bukanlah seorang ahli pedang. Namun, saat itu, setelah tidak lagi mampu menolak permintaan Master Sekte, Ye Zifeng menerimanya sebagai muridnya. Meskipun Ye Zifeng tidak pandai dalam teknik tinju, dia tidak memiliki masalah dalam membimbing dan memberi petunjuk kepada Lingyu. Yang lebih penting, Ye Zifeng sangat berpengetahuan dan bahkan lebih berpengalaman daripada tetua Sekte lainnya. Meskipun Ye Zifeng tidak menghususkan diri dalam teknik tinju, memiliki bimbingannya masih jauh lebih baik daripada berkultivasi di bawah bimbingan tetua lainnya. Bagi Lingyu, ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk menjadi murid Ye Zifeng. Secara umum, Lingyu bekerja sangat keras dan meningkat dengan sangat cepat, dia tidak mengecewakan Ye Zifeng. Oleh karena itu, pasangan guru murid ini rukun. Aku akan bertemu dengan Master Sekte. Aku akan menyerahkan paman seperguruanmu kepadamu terlebih dahulu. Jangan lambat, penuhi semua permintaannya. Ya, sosok Ye Zifeng melintas, menghilang dari puncak. Jelas, dia masih perlu menjelaskan masalah Xiao Chen kepada Master Sekte secara pribadi. Setelah Ye Zifeng pergi, ekspresi Lingyu berubah. Dia menatap Xiao Chen dengan senyum yang bukan senyum. Tuan muda Xiao, kamu benar-benar luar biasa. Dalam satu atau dua bulan yang singkat kita tidak bertemu, kamu benar-benar berakhir sebagai paman seperguruanku. Saat itu, aku benar-benar membuat kesalahan penilaian. Xiao Chen tidak keberatan. Dia tersenyum tipis. Keponakan seperguruan, jangan lupa apa yang diperintahkan kakak seniorku. Pimpin jalan, kalau begitu. Ketika Lingyu memikirkan ini, dia langsung merasa tidak senang. Dia berkata dengan sedih, ikutlah denganku, kalau begitu. Mari kita atur tempat untukmu tinggal terlebih dahulu. Aku juga tidak tahu tentang pengaturan guru untukmu. Jadi kamu bisa tinggal di halamanku untuk sementara waktu. Dalam perjalanan turun, Xiao Chen akhirnya melihat aura bermartabat dari sekte api ungu. Berbagai buah berharga dari dunia luar dapat ditemukan di sini, ditanam di kedua sisi jalan, tumbuh dengan santai di antara rumput liar tanpa ada yang merawatnya. Mereka tampak sangat biasa seperti benar-benar rumput liar. Dengan satu pandangan sekilas, orang akan melihat aula kuno di balik hutan. Itu sudah berdiri di sana selama beberapa waktu, memancarkan aura kuno. Ada seorang ahli yang menjaganya. Xiao Chen dengan cepat memeriksa dan menemukan bahwa ahli itu sebenarnya adalah Cloud Sistar Fenerate. Setelah sekilas, orang-orang yang ketakutan itu tidak lagi berani melihat lagi. Kadang-kadang, murid-murid yang melewati keduanya dengan hormat menyapa Ling Yu sebagai paman bela diri ketika mereka melihatnya. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Ye Zifeng adalah paman bela diri sekte master. Ling Yu masih muda, tapi dia sebenarnya satu generasi dengan master sekte di sekte api ungu. Biasanya, orang lainlah yang memanggil Ling Yu sebagai paman bela diri. Hari ini, keadaan telah berubah. Sekarang gilirannya untuk melakukannya. Terlebih lagi, Xiao Chen adalah seseorang yang pernah ditolak dengan dingin oleh Ling Yu. Ekspresi jelek Ling Yu adalah normal. Sebelumnya, ketika orang memanggil Ling Yu sebagai paman bela diri, diam-diam dia akan merasa sombong. Namun, entah kenapa, saat dia dipanggil sebagai paman bela diri hari ini, kedengarannya sangat canggung seolah-olah mereka sedang memarahinya. Oleh karena itu, Ling Yu tetap memasang wajah kosong, tetapi dia merasa sangat kesal dan tertekan. Di sini, ini adalah halaman tempat saya biasa bercocok tanam. Ada beberapa ruang samping, kamu dapat memilih salah satu dari mereka, kata Ling Yu sambil berhenti di depan halaman yang penuh dengan energi spiritual, di tengah-tengah puncak. Sekte api ungu sangat ketat dalam menentukan peringkatnya, dan perlakuannya membuat perbedaan yang jelas. Para murid sekte luar berkultivasi di kaki puncak, di mana energi spiritual paling tipis. Hanya murid sekte dalam yang bisa melangkah lebih jauh. Ada pun di tengah-tengah puncak, itu disediakan untuk murid inti seperti Ling Yu. Lebih jauh lagi adalah untuk pewaris sejati dan sekte sesepuh. Puncak dengan kabut pelangi dan energi spiritual yang lebat merupakan hak istimewa bagi segelintir orang. Xiao Chen mengamati halaman dan menyanyikan pujiannya. Tempat yang bagus. Di lokasi ini, di pertengahan puncak, pelataran ini berada pada posisi terbaik. Energi spiritual berlimpah dengan lingkungan yang elegan. Taman belakangnya bahkan memiliki mata air dan air terjun. Ling Yu mengungkapkan ekspresi sombong. Pikirkan halaman siapa ini. Meskipun aku bukan pewaris sejati, aku masih muda dan memiliki garis keturunan dari 10 ribu ras grit desolate eon. Guru sekte bahkan mengatur agar saya diajar oleh guru. Hanya halaman yang bagus bukanlah apa-apa. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kamu punya potensi. Namun, apakah Marsial Paman adalah tamu biasa? Bagaimana aku bisa tinggal di kamar samping? Keponakan bela diri kecil, bukan begitu. Apa maksudmu? Anda ingin saya tinggal di kamar samping? Ini halamanku. Xiao Chen menjawab dengan lugas, itu masuk akal. Kalau begitu, aku akan tinggal di rumah kakak senior. Energi spiritual di sana sangat padat, dan udaranya cukup bagus. Kemudian, Xiao Chen segera berbalik dan pergi. Ling Yu merasa sangat frustrasi. Namun, dia ingat instruksi tuannya. Jika Ye Zifeng mengetahui bahwa Ling Yu mengusir Xiao Chen, itu saja. Memaksa tersenyum, Ling Yu melangkah maju dan menarik Xiao Chen. Paman bela diri, jangan marah. Aku akan tidur di kamar samping, oke. Namun, saya tidak pernah suka memaksa orang lain. Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidur di kamar samping sesekali sebenarnya cukup bagus. Saya akan tinggal setidaknya selama setengah tahun. Xiao Chen tanpa ampun menyatakan fakta. Wajah Ling Yu membeku. Lalu, dia tersenyum kaku. Apakah begitu? Itu bagus kalau begitu, saya akan dapat membina hubungan baik dengan Marsial Paman. Undangan setengah tarik setengah membuat Xiao Chen berbalik. Lalu, Ling Yu berkata dengan lemah, kalau begitu, sudah beres. Marsial Paman, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memanggilku kapan saja. Xiao Chen mengangguk dan duduk di kursi tuan rumah di aula utama. Lalu, dia berkata dengan santai, kalau begitu, bawakan aku teh dulu. Apa kamu yakin? Ling Yu merasa agak marah. Tidak disangka Xiao Chen benar-benar memanfaatkannya sebagai pelayan. Xiao Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, Saya bergegas ke sini dan akhirnya berhasil mendapatkan tempat duduk setelah mengalami banyak kesulitan. Apakah Anda tidak dapat menyajikan teh paman bela diri Anda? Apakah itu dianggap merawatku? Keponakan bela diri, apakah ini caramu biasanya memperlakukan seniormu? Bagus, bagus, bagus. Ling Yu berkata, bagus tiga kali. Kemudian, dia pergi mencari perlengkapan untuk menyeduh teh dan mulai menyiapkan daun teh dan mata air, meski belum pernah membuat teh sebelumnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, Ye Zifeng bertemu dengan Master Sekte Api Ungu dan merangkum situasinya, menjelaskan masalah Xiao Chen dalam beberapa kata. Master Sekte Api Ungu berkata, Paman bela diri, kamu harus mengurus masalah ini. Ye Zifeng berkata dengan tenang, Tentu saja, saya dipenuhi rasa terima kasih kepada guru. Tidak ada alasan untuk tidak peduli pada penggantinya. Bagus, apakah Anda memerlukan bantuan? Marsial Paman dapat menggunakan sumber daya apapun dari Sekte Api Ungu. Setelah mengetahui pendirian Ye Zifeng, Master Sekte Api Ungu dengan cepat membuat keputusan. Xiao Chen hanyalah karakter kecil, tapi Ye Zifeng adalah jangkar Sekte Api Ungu. Karena Ye Zifeng sudah menyatakan pendiriannya, maka Sekte Api Ungu hanya bisa menguatkan diri untuk menyinggung gereja teratai hitam. Tidak perlu, ini adalah masalah pribadi garis keturunan Panhuang. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Api Ungu. Saya hanya perlu menggunakan formasi transportasi astral Sekte untuk mengirim saya sedekat mungkin ke alam besar teratai hitam. Ada banyak alam besar di Grave Sea Cluster. Bahkan yang mulia tidak akan mampu mencapai tempat-tempat tertentu dalam waktu singkat sendirian. Seseorang dapat melakukan perjalanan cepat dari satu alam besar ke alam besar lainnya hanya dengan menggunakan formasi transportasi astral. Master Sekte terkejut. Anda mengambil tindakan sekarang. Saya akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, semakin cepat saya menangani ini, semakin baik. Saya akan mengganti sumber daya yang digunakan untuk mengaktifkan formasi transportasi astral. Tepat setelah mengatakan itu, Ye Zifeng berjalan keluar dari aula besar Sekte. Langkah kakinya tampak lambat dan tegas saat dia kembali ke kamarnya dan mengambil pedang dari rak pedang. Kemudian, dia berbalik dan pergi ke formasi transportasi astral. Sebuah cahaya menyala, dan pada saat berikutnya, dia muncul di sebuah formasi transportasi beberapa alam besar jauhnya. Orang-orang di formasi transportasi penerima hanya mendengar dengungan pedang dan tidak melihat seorang pun datang sama sekali. Ye Zifeng telah berubah menjadi kilatan cahaya pedang dan tiba di kaki gunung suci gereja teratai hitam. Dia berjalan di sepanjang jalan kecil di gunung. Saat dia berjalan, formasi, penjaga, dan biksu di sekitarnya tidak memperhatikannya. Di singgah sana teratai hitam di aula suci, Fenera Te Sekte teratai hitam tiba-tiba membuka matanya. Pada suatu saat, Ye Zifeng telah tiba di aula. Angin apa yang membawa pendekar pedang terkuat dari laut kuburan dari sekte api ungu ke sini? Fenera Te Sekte teratai hitam bertanya dengan acuh-ta'acuh dengan ekspresi serius. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan yang bisa terlihat. Fenera Te Sekte teratai hitam adalah seseorang yang pernah melihat tokoh berdaulat sebelumnya. Dia telah melihat segala macam pemandangan dan tidak akan takut dengan seorang pendekar pedang. Ye Zifeng tampak tanpa ekspresi. Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Fenera Te Sekte teratai hitam ini. Paling tidak, dia bukan tandingannya di gunung suci ini. Namun, itu tidak masalah. Ye Zifeng tidak berpikir untuk membunuh Fenera Te Sekte teratai hitam. Jika dia bisa membunuh pihak lain, dia tidak akan menganggap masalah ini sulit. Dia hanya perlu menghunus pedangnya, hanya bisa meluncurkan satu serangan pedang akan baik-baik saja. Pada saat berikutnya, nyanyian Buddha yang menggetarkan langit bergema di Aula Suci saat cahaya pedang menghantam patung Buddha yang mengjulang tinggi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ye Zifeng muncul di luar gunung, berlutut dengan satu lutut. Pedang di tangan kanannya menusuk ke tanah sekitar 17 cm. Dia batuk, dan seteguk darah memercik ke tanah. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menemukan teratai salju putih mekar tidak jauh dari sana. Sambil tersenyum, Ye Zifeng mengulurkan tangan untuk memetik teratai salju. Kemudian, sosoknya berubah seperti angin. Setelah terbang menjauh, dia kembali ke alam agung tempat formasi transportasi astral berada. Sebuah cahaya menyala, dan dengan satu langkah, dia muncul di luar halaman Ling Yu. Pada saat ini, Ling Yu sedang menyeduh teh. Ini adalah saat ketika aroma teh paling kuat. Ling Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Ye Zifeng. Dia tersenyum. Guru, kebetulan saya sedang menyeduh teh untuk paman marsial. Cobalah juga. Ye Zifeng tersenyum hangat dan berkata, tidak buruk. Saat Ye Zifeng berjalan lewat, dia mengambil beberapa kelopak dari teratai salju dan dengan cekatan meletakkannya di dalam teh. Ketika Ye Zifeng mencapai sisi Xiao Chen, dia duduk dengan santai. Kemudian, dia menyerahkan teratai salju kepada Xiao Chen. Di masa lalu, saya mendengar guru berkata bahwa teratai salju yang tumbuh dari kegelapan dan kotoran adalah yang paling indah. Hari ini, saya akhirnya bisa melihatnya sendiri. Ini, hadiah ucapan selamat untuk Anda. Xiao Chen menerima teratai salju dengan ekspresi yang agak aneh. Ye Zifeng datang sambil memegang pedang. Terlebih lagi, pedang ini ternoda oleh darah segar. Segera, Ling Yu menuangkan dua cangkir teh dan memberikannya kepada Xiao Chen dan Ye Zifeng. Tuan, paman bela diri, silakan minum teh. Ye Zifeng mengangguk dan memberi isyarat agar Ling Yu keluar dulu. Xiao Chen mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya dengan lembut. Tentu saja, teknik pembuatan bir Ling Yu tidak bagus. Namun, dengan sedikit kelopak teratai salju di dalamnya, teh tersebut memperoleh rasa tertentu, meninggalkan rasa pahit yang menggugah selera. Setelah meletakkan cangkir tehnya, Xiao Chen berbisik, Kakak senior, kamu mengeluarkan pedangmu. Ye Zifeng mengangguk dan berkata, Saya melakukan perjalanan ke Gunung Suci Gereja Teratai Hitam dan membantu Anda mengatasi sebagian masalah Anda untuk sementara waktu. Xiao Chen merasa kaget, tidak menyangka Ye Zifeng akan pergi ke Gereja Teratai Hitam tanpa sepatah katapun. Meskipun Gereja Teratai Hitam juga berada di kluster Gravesi, jaraknya lebih dari ratusan juta kilometer. Ini sungguh tidak terduga. Ye Zifeng telah mengambil pedang dan pergi ke Gereja Black Lotus untuk menangani masalah ini. Bahkan setelah perjalanan pulang, Ling Yu masih belum selesai menyeduh teh. Kejutan di hati Xiao Chen sungguh tak terlukiskan, benar-benar membuatnya takjub. Kakak senior, kamu bertarung dengan Yang Mulia Sekte Gereja Teratai Hitam. Ye Zifeng meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Saya mengirimkan satu serangan pedang dan dia mengirimkan tiga serangan telapak tangan. Selama 10 tahun ke depan, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam tidak akan bisa mengambil tindakan melawan Anda secara pribadi. Tanpa keajaiban, saya tidak akan dapat memulihkan budidaya Yang Mulia dalam waktu 5 tahun. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Ye Zifeng membuatnya terdengar sangat santai, berbicara dengan tenang. Namun, Xiao Chen bisa membayangkan betapa berbahayanya pertukaran itu. Kekuatan Yang Mulia Sekte Teratai Hitam juga melampaui ekspektasi Xiao Chen. Dengan tiga serangan telapak tangan, dia merusak budidaya Ye Zifeng dengan sangat buruk sehingga perlu waktu 5 tahun untuk pulih. Namun, kekuatan Ye Zifeng juga mengejutkan. Dia hanya mengirimkan satu serangan pedang, namun Yang Mulia Sekte Teratai Hitam membutuhkan 10 tahun untuk pulih. Ini benar-benar membantu Xiao Chen, sangat mengurangi tekanan padanya. Itu juga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Xiao Chen tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kakak senior yang baru saja dia temui. Ye Zifeng berkata pelan, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam memiliki kekuatan tokoh berdaulat. Dia telah memulihkan kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir. Serangan pedangku menyebabkan dia cedera lebih lanjut karenanya, dia tidak mampu untuk memedulikanmu. Xiao Chen berkata, Namun, kakak senior, kamu. Ye Zifeng tersenyum tipis dan melambaikannya. Tidak apa-apa, hanya 5 tahun. Bagiku, itu waktu yang singkat. Ketika aku mencerna kekuatan dari tiga serangan telapak tangan ini, aku bahkan mungkin bisa maju lebih jauh. Sulit untuk mengatakan apakah itu berkah atau bencana. Xiao Chen merasa kagum dengan sikap Ye Zifeng. Sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan rasa hormat sepenuh hati dari Xiao Chen. Ye Zifeng jelas salah satunya. Lalu, Teratai Salju ini. Saat menyebut Teratai Salju, Ye Zifeng menunjukkan senyum hangat. Keberuntungan, dia membuatku terbang. Ketika aku mendarat, aku kebetulan melihat tangkai Teratai Salju ini. Jika kamu memakan Teratai Salju ini seluruhnya, kamu dapat merusak tanda Teratai Hitam di tubuhmu hingga yang terlemah. Pada saat itu, aku dapat menggunakan sesuatu yang lain untuk membantumu menghilangkannya. Mengingat hal itu, semua tekanan yang diberikan gereja Teratai Hitam pada Xiao Chen hampir sepenuhnya teratasi. Venerate Sekte Teratai Hitam tidak dapat bergerak sendiri, dan begitu tanda Teratai Hitam terhapus, bawahannya juga tidak akan dapat menemukan Xiao Chen. Mungkin masih mungkin bagi Venerate Sekte Teratai Hitam setelah 10 tahun. Segala sesuatu mungkin terjadi setelah 10 tahun. Mungkin pada saat itu, bukan Venerate Sekte Teratai Hitam yang mencari Xiao Chen tetapi Xiao Chen secara pribadi membunuh jalannya. Adik Junior, berkultifasilah dengan benar. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pedang, Anda dapat datang dan meminta nasihat dari saya kapan saja. Setelah mengatakan itu, Ye Zifeng berjalan keluar sambil memegang pedangnya, mengambil langkah besar saat ia bergerak seperti angin yang lewat, menuju puncak. Saat Xiao Chen melihat Ye Zifeng pergi, ia merasa sangat bersyukur. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Bencana besar yang telah mengganggu Xiao Chen selama ini telah teratasi, begitu saja. Ye Zifeng hanya melakukan perjalanan cepat, seperti angin, dan mengatasinya dengan satu serangan pedang. Xiao Chen merasa seperti terbebas dari beban berat. Perhatian dan kepedulian kakak senior ini membuatnya merasakan kehangatan di hatinya. Sejujurnya, sebelum Xiao Chen datang, dia tidak banyak berharap. Bagaimanapun, hubungan antara Xiao Chen dan Ye Zifeng agak renggang. Dia hanya memperoleh warisan Panhuang di alam Kunlun dan bahkan belum pernah melihat Panhuang sebelumnya. Namun, Ye Zifeng ini menerimanya sebagai saudara junior tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa, Xiao Chen harus membalas budi ini di masa depan. Meskipun Ye Zifeng selalu menunjukkan senyum hangat, Xiao Chen dapat merasakan bahwa dia memiliki beberapa alasan tersembunyi untuk tetap berada di puncak selama 10 tahun. Dong, dong, langkah kaki terdengar. Ling Yu berjalan masuk dari luar pintu. Kemudian, dia menatap teratai salju berusia 10 ribu tahun di sisi Xiao Chen dengan tatapan penuh semangat. Ye Zifeng biasanya tidak membagikan hadiah. Namun, ketika dia melakukannya, itu akan melampaui imajinasi seseorang. Ling Yu, yang telah menerima hadiah dari Ye Zifeng sebelumnya, sangat menyadari hal ini. Dia berjalan mendekat. Sekilas, terlihat jelas bahwa teratai salju ini adalah sesuatu yang bagus, bahkan lebih baik dari apa yang diterima Ling Yu di masa lalu. Hal itu membuatnya sangat iri. Ling Yu menggunakan tangannya untuk meniupkan aroma ke hidungnya. Lalu, dia tersenyum. Paman bela diri, hal baik apa yang guru berikan padamu? Biarkan saya melihatnya. Melihat penampilan Ling Yu, Xiao Chen ingin tertawa. Orang ini masih sangat muda, tidak bisa mengalihkan pikirannya dari wajahnya. Xiao Chen menjawab dengan santai, Snow Lotus berumur 10.000 tahun. Saya mendengar bahwa itu ditemukan di tempat paling gelap dan paling kotor. Sebelumnya, saya menyesap teh yang dibuat darinya, dan saya merasakan pikiran saya menjadi jernih, menjadi lebih waspada. Harta karun alami yang meningkatkan kemampuan pemahaman. Ling Yu berkata dengan pasti, matanya berbinar. Kemudian, dia menyadari bahwa teh Ye Zifeng belum habis. Jadi, dia mengambilnya dan mengeringkannya sekaligus. Ini mengejutkan Xiao Chen. Bagaimana seseorang bisa minum teh seperti itu? Apalagi tehnya masih panas. Toi, ini sangat pahit. Itu membuatku melepuh. Ling Yu memuntahkan semua tehnya. Kemudian, dia menjulurkan lidah dan terengah-engah, sepertinya dia baru saja makan sesuatu yang sangat pahit. Namun, ketika Ling Yu melihat teh di tanah, dia menutup wajahnya, dan hatinya sakit. Dia sebenarnya telah mengeluarkan harta karun alami yang meningkatkan kemampuan pemahaman. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini adalah teratai salju dari sekte Buddha. Dapat menenangkan hati dan membersihkan kejahatan. Yang meningkatkan kemampuan pemahaman adalah teh bodi. Keponakan bela diri, Anda harus membaca lebih lanjut. Ling Yu berseru dengan marah, kamu. Kamu benar-benar menipuku, membuatku mengacau. Xiao Chen tersenyum dan menjawab, kaulah yang tidak menahan diri saat minum teh, itu sebabnya kamu tersiram air panas. Meningkatkan kemampuan pemahaman adalah sesuatu yang kamu asumsikan juga. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengingatkanmu. Ketika Ling Yu mendengar itu, dia merasa tertahan. Saat dia menunjuk ke arah Xiao Chen, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Xiao Chen mengambil beberapa kelopak dari teratai salju dan menyerahkannya kepada Ling Yu. Setelah dia menyingkirkan teratai salju, dia berkata, jika Anda memasuki penyimpangan berserkingki atau merasa terganggu dan frustrasi, Anda dapat memasukkan satu bagian ke dalam mulut Anda. Tidak perlu menggunakannya dengan teh. Efeknya cukup bagus. Ling Yu tidak tahu betapa pentingnya teratai salju bagi Xiao Chen, jadi dia menerima kelopaknya bahkan tanpa mengucapkan terima kasih. Merasa tertekan, dia berbalik untuk pergi. Xiao Chen mengeluarkan botol giok dan memanggil untuk menghentikan Ling Yu. Saya tidak memiliki harta alam untuk meningkatkan kemampuan pemahaman. Namun, saya memiliki harta karun alami yang memperkuat fisik dan membantu menerobos kemacetan. Apakah kamu menginginkannya? Ling Yu berbalik dan tersenyum. Paman bela diri, kamu akan memberikan hadiah ucapan selamat kepada keponakan bela diri. Tidak perlu bersikap sopan. Keponakan bela diri diharapkan untuk melayani Anda. Meskipun Ling Yu mengatakan itu, dia langsung mengambil botol giok itu dan memegangnya di tangannya. Saya tidak bisa menyebutnya sebagai hadiah ucapan selamat. Saya agak tertarik dengan bagaimana Anda mengaktifkan garis keturunan grid desolate eon Anda, kata Xiao Chen lembut. Ketika Ling Yu mendengar ini, matanya mengembara saat dia bertanya, mengapa kamu ingin mengetahui hal itu? Tidak bisakah kamu mengaktifkan garis keturunanmu? Pastilah demikian. Saya belum pernah melihat garis keturunan Anda atau bahkan mendengarnya. Itu pasti merupakan warisan yang hilang yang melewati beberapa generasi. Namun, Paman bela diri, pemikiranmu terlalu sederhana jika kamu ingin menggunakan sebotol kecil harta karun alami yang meningkatkan fisik untuk menukar rahasia ini. Xiao Chen tersenyum dan berkata, buka dan lihat dulu. Belum terlambat untuk mengatakannya setelah melakukan itu. Ling Yu dengan curiga membuka tutup botolnya. Begitu botolnya dibuka, aura kehidupan yang pekat dan kuno keluar darinya. Setitik cahaya keemasan muncul di dalam botol. Tidak dapat menahan kegembiraannya, Ling Yu berseru, sumber jus kehidupan. Selain itu, kualitasnya tertinggi. Ini bahkan lebih tinggi dari apa yang dimiliki sekte tersebut. Setelah mengatakan itu, Ling Yu tidak ragu-ragu mengangkat botol dan mengangkat kepalanya, mencoba menuangkan sumber jus kehidupan ke dalam mulutnya. He he, dasar, aku akan meminumnya dulu. Setelah menyelesaikannya, aku akan bermain-main denganmu. Saya tidak akan memberi tahu Anda rahasia mengaktifkan garis keturunan grid desolate eon. Ling Yu mengungkapkan senyuman jahat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan bahkan menjulurkan lidahnya. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada sumber jus kehidupan yang keluar. Merasa aneh, Ling Yu melihat ke dalam botol. Dia melihat setetes kecil sumber jus kehidupan di sana, perlahan-lahan bergerak menuju mulut botol. Sumber jus kehidupan memancarkan cahaya keemasan dan terlihat jelas. Namun, itu hanya setetes kecil dan tidak bisa dicurahkan. Xiao Chen mengeluarkan botol giyok lain dan dengan lembut mengocoknya di tangannya. Suara desir terdengar dari dalam. Ling Yu meletakkan botol giyok itu dan membentak, kamu membodohiku lagi. Xiao Chen tersenyum hangat. Sebenarnya tidak begitu, saya tidak mengatakan bahwa akan ada sumber jus kehidupan emas di sana. Terlebih lagi, keponakan bela diri, aku harus sedikit waspada terhadap karaktermu yang tidak sabaran, kan? Ling Yu memikirkan tentang insiden teh sebelumnya. Kemudian, wajahnya memerah karena malu. Namun, dalam sekejap mata, Ling Yu mulai tertawa kecil. Paman bela diri, aku takut dengan statusmu dan lupa bahwa kamu hanya seorang kultifator inti primal setengah langkah. Xiao Chen bertanya dengan ekspresi tenang, apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Haha, Ling Yu tertawa keras, Paman bela diri, kamu telah mengembara di dunia. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang membunuh orang lain untuk harta mereka? Hari ini, aku, Ling Yu, akan memukuli seseorang untuk harta mereka. Persetan denganmu, aku akan memukulmu terlebih dahulu. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan terus memukulmu. Xiao Chen mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Apakah kamu yakin? Apakah aku yakin, pantatku? Aku sudah lama ingin meninjumu. Sekarang, Ling Yu membuang semua ke hati-hatiannya. Awalnya, dia sudah sangat kesal dengan Xiao Chen dan menganggapnya sebagai pemandangan yang tidak mengenakan. Dalam sekejap mata, Ling Yu telah menjadi keponakan Xiao Chen dan dia bahkan perlu merawatnya. Sebelumnya, Ling Yu dapat menanggung ini. Namun, sekarang, dia merasa dipermainkan dua kali dan ada godaan dari sumber sari kehidupan emas. Tentu saja, Ling Yu tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Chen. Dia hanya akan memukuli Xiao Chen dan merebut sumber sari kehidupan. Ketika guru Ling Yu mengetahuinya dan berusaha menyelesaikan masalah, Ling Yu dapat mengatakan bahwa dia telah bertukar pikiran dengan paman seperguruannya. Lagi pula, Ling Yu tidak berencana untuk berbuat banyak pada Xiao Chen, hanya memberinya pukulan yang menyakitkan. Tepat setelah Ling Yu berbicara, dia terkeke dan menyerang Xiao Chen. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Setelah dengan kuat menekan Xiao Chen dengan auranya, dia meninju dada Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis sambil duduk di kursi. Tiga kekuatan kuali berkumpul di tubuhnya saat dia juga melemparkan pukulan. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan, dan suara keras terdengar. Ling Yu bahkan belum menggunakan setengah kekuatannya. Karena dia lengah, pertukaran itu menjatuhkannya ke udara, menyebabkan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ling Yu tersandung beberapa langkah sebelum dia menemukan pijakannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa vital ki Xiao Chen begitu kuat. Ini wajar, kecuali jika seseorang setingkat Yezi Feng, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa tubuh fisik Xiao Chen sudah setara dengan mayor primal core venerate tahap awal. Dengan pukulan biasa, Xiao Chen bisa mengeluarkan tiga kekuatan kuali. Dia tidak perlu memanggil kekuatannya sama sekali. Aku benar-benar meremehkan paman bela diri, untuk berpikir bahwa kamu bahkan mengolah vital ki. Namun, itu sia-sia. Ling Yu tidak peduli. Bagaimanapun, dalam pukulan sebelumnya, dia hanya menggunakan 20% dari kekuatannya dan tidak serius. Xiao Chen tersenyum tipis dan berdiri tiba-tiba. Pada saat ini, dia meledak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia mengeksekusi seni naga ikan yang baru. Perisai energi esensi sejatinya bergesekan dengan udara dan menyala dengan api ungu yang menutupi tinjunya. Xiao Chen berubah menjadi hantu yang menyala saat dia tanpa ragu melemparkan pukulan. Meningkatkan kecepatannya ke puncak membatasi kekuatan pukulan. Namun, pada kecepatan dan jarak yang begitu dekat, Ling Yu, yang masih berbicara, tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pak, sebuah lingkaran hitam segera muncul di sekitar matanya, yang membengkak. Itu sangat menyakitkan sehingga Ling Yu berteriak dan mundur dengan tergesa-gesa. Paman bela diri, kamu benar-benar cepat. Mata kanan Ling Yu terasa sakit. Penglihatannya kabur saat ia menghirup udara dingin. Namun, balasan yang diterima Ling Yu adalah pukulan lain dari Xiao Chen, yang membuatnya bersinar di sekitar mata kirinya. Xiao Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Ling Yu ingin meninjunya tetapi tidak pernah menatapnya dengan benar, meremehkannya dan memperlihatkan celah di sekujur tubuhnya. Pengalaman bertarung Ling Yu sangat terbatas. Sikapnya, posturnya, tidak ada yang bisa dianggap sempurna. Lupakan saja, aku akan menghajarmu saja. Paman bela diri, aku benar-benar marah. Setelah dipukul dua kali berturut-turut, Ling Yu benar-benar marah, tidak lagi memiliki keraguan. Auranya meledak dari seluruh tubuhnya. Ling Yu mengedarkan energi esensi sejatinya, sepenuhnya memperlihatkan kultivasi inti primal minor tahap awal miliknya. Harus dikatakan bahwa ketika Ling Yu dalam kekuatan penuh, auranya jauh lebih kuat daripada banyak venerat inti primal utama tahap awal yang pernah dilihat Xiao Chen. Energi esensi sejati Ling Yu padat dan murni, sangat luas. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa fondasinya selama di alam tokoh sejati sangat kokoh. Dia juga telah berusaha keras dalam kultivasinya yang biasa. Namun, Ling Yu tidak memiliki sedikit kesabaran dan ki pembunuh. Jika dia menghadapi orang yang berpengalaman seperti Tetua Tang dan tidak mengaktifkan garis keturunannya, dia akan dikalahkan dalam 10 gerakan. Sekarang Ling Yu mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri kali ini. Ketika dia menyerang, dia tidak lagi menggunakan pukulan biasa. Sebaliknya, dia menggunakan teknik bela diri terbaiknya, pukulan bintang surgawi yang menghancurkan awan. Pukulan ini seperti bintang yang jatuh dan menerobos awan. Pada saat itu, ia membelah awan sejauh 5.000 km. Ini menghasilkan cahaya bintang yang cemerlang tanpa batas turun tanpa halangan apapun, kondisi dan makna yang ditimbulkan oleh pukulan ini. Ling Yu ini memang seorang jenius. Di usia yang begitu muda, dia sudah sepenuhnya memahami prinsip teknik tinju ini. Tidak heran dia bisa meraih 20 kemenangan berturut-turut di Aula Bajak Laut. Ketajamannya yang tak tertandingi sangat menarik perhatian. Sayangnya, Ling Yu bertemu dengan Xiao Chen, seseorang yang bahkan lebih berbakat darinya dan lebih berpengalaman dari gurunya. Pengalaman bertarung Xiao Chen jauh lebih banyak daripada para tetua di sekte tersebut, dan kondisi mentalnya jauh lebih baik daripada para jenius luar biasa dari sekte api ungu. Wash Diagram Taiji, yang tampak seperti lukisan tinta, didantian Xiao Chen perlahan berputar. Seketika, sekeliling Xiao Chen berkedip-kedip dengan cahaya. Cahaya diagram Taiji beriak seperti air, memantul dari lantai dan dinding saat bergerak perlahan. Xiao Chen mengeksekusi dao pedang sempurna saat ini, tampak sangat mendalam. Pakaiannya berkibar seolah-olah pedang besar menghantam tanah dan mengguncang tempat itu. Rambut hitamnya yang halus melambai tertiup angin, menjadi seperti ribuan pedang berlumuran darah yang ditarik pada saat yang sama. Udara pembunuh yang tebal dan berat bergabung dengan dentang yang membumbung tinggi ke awan dan mengejutkan sekitarnya. Xiao Chen menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan mengeksekusi jurus bulan jatuh dari teknik pedang sempurna. Sesosok tubuh melintas di langit, dan bulan turun. Boom! Cahaya pedang mengiringi bulan yang jatuh, berbenturan dengan tinju Lingyu yang mengamuk seperti bintang yang merobek awan. Seluruh halaman berguncang. Serangan pedang Xiao Chen menghancurkan pukulan Lingyu, yang berubah menjadi bintang. Cahaya bintang tersebar, dan Lingyu terbang kembali. Lingyu mengungkapkan ekspresi tidak percaya, sangat tidak percaya. Meskipun kultivasi alam inti primal setengah langkah, kekuatan Xiao Chen sebenarnya melampaui miliknya. Keponakan bela diri kecil, membiarkan pikiranmu mengembara selama pertempuran sangatlah berbahaya. Xiao Chen tersenyum tipis, dan ki pembunuh yang dipancarkan seluruh tubuhnya berubah menjadi dingin yang membekukan saat ini. Saat itu juga, tubuh Lingyu membeku kaku, dan hatinya hancur. Dia merasakan dingin yang hebat menyebar dari hatinya ke seluruh tubuhnya. Sebelum Lingyu bisa menghilangkan perasaan ini, Xiao Chen mendaratkan pisau di atasnya, membuatnya jatuh dengan cepat. Lingyu jatuh dengan keras ke tanah, rasa sakit yang hebat segera membanjiri seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya, paman bela diri ini benar-benar tidak menahan pukulannya. Ketika Lingyu mencoba untuk bangun, dia menemukan bahwa sarung pedang telah muncul pada suatu waktu, menekan dadanya. Sarung pedang itu terasa seberat gunung yang tinggi, menjepitnya. Sarung pedang itu menghalangi aliran energi dalam tubuh Lingyu. Jika dia mencoba mendorongnya, itu mungkin langsung menembus dadanya. Pada pemikiran ini, Lingyu tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit rasa takut, terutama ketika dia melihat wajah dingin Xiao Chen, yang membuatnya merinding karena suatu alasan. Jika Lingyu benar-benar mencoba melepaskan sarung pedang itu, paman bela diri ini tidak akan ragu untuk menusukannya ke dadanya. Kulit Lingyu langsung memucat. Paman bela diri, kamu tidak melakukan ini dengan sungguh-sungguh, kan? Lingyu bertanya sambil memaksakan senyum. Namun, udara pembunuh yang datang dari Xiao Chen menebal, membuatnya semakin sulit bagi Lingyu untuk bernapas. Xiao Chen berkata, membunuh orang lain demi harta mereka. Dengan levelmu, kamu ingin membunuh orang lain demi harta mereka. Itu tidak mungkin. Lingyu ini juga benar-benar bodoh. Xiao Chen dihadapannya adalah seorang ahli dalam membunuh orang lain demi harta karun. Ketika Xiao Chen membunuh orang lain demi harta mereka, Lingyu mungkin masih menyusu pada susu ibunya. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat mata Lingyu terpejam rapat. Tangan Lingyu mengepal keras dan gemetar. Mata Lingyu yang terpejam rapat tampak agak basah. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak. Anak ini hampir ketakutan hingga menangis. Ini adalah pelanggaran besar. Bagaimana Xiao Chen menjelaskan hal ini kepada Ye Zifeng? Xiao Chen menyingkirkan sarung pedangnya dan tersenyum. Bangun! Aku, paman seperguruanmu, tidak akan benar-benar membunuhmu. Kau benar-benar tidak akan melakukannya. Lingyu tidak berani membuka matanya. Dia hanya berbaring di sana tanpa bergerak dan berkata, Aku tidak percaya. Bahkan jika kau tidak membunuhku, kau pasti akan tetap mengukuliku. Dia memutuskan untuk tidak bangun sebelum keselamatannya terjamin. Paman seperguruan ini penuh tipu daya. Namun, Lingyu tidak bisa mengalahkannya. Ini terlalu berbahaya. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Bangun saja, itu hanya sumber sari kehidupan, aku akan memberikannya kepadamu. Benarkah? Dengan dua mata hitam, tampak seperti seekor panda, Lingyu dengan hati-hati berdiri dan menyeringai. Benarkah? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Kemudian, dia duduk sekali lagi dan berkata dengan serius, Namun, kamu juga tidak bisa melakukan trik lagi. Katakan padaku dengan jujur bagaimana cara mengaktifkan garis keturunan grid desolate eon. Bagaimana Lingyu berani melakukan trik lagi? Sebuah cahaya licik melintas di matanya saat dia berkata, Namun, Paman bela diri, kamu harus memberitahuku bagaimana cara meredamki pembunuhku dan juga bagaimana cara melepaskannya dengan bebas. Ketika Xiao Chen melihat cahaya licik di mata panda itu, dia tidak bisa menahan senyum. Jika Lingyu tidak mencoba memanfaatkannya, dia tidak akan menjadi Lingyu. Namun, ini juga baik-baik saja. Setidaknya, Lingyu tahu bagaimana menahan diri. Bahkan di saat-saat terakhir, dia tidak mengaktifkan garis keturunannya sendiri untuk bertarung dengan Xiao Chen. Jika Lingyu telah mengaktifkan garis keturunannya, itu tidak akan berakhir hanya dengan dua mata hitam. Xiao Chen juga akan melepaskan energi dao besarnya. Pada saat itu, tidak akan ada yang menghalangi. Setuju. Tentu saja, mengingat kemurahan hati Xiao Chen, dia tidak peduli tentang ini dan dengan cepat menyetujui persyaratan pihak lain. Lingyu terkekeh, merasa bahwa dia masih diuntungkan meskipun dipukuli. Dia lupa bahwa dia awalnya bermaksud untuk memukuli pihak lain dengan keras. Setelah mencapai pemahaman umum, Xiao Chen dengan lugas memberi Lingyu sebotol berisi 5 kg sumber jus kehidupan emas. Ini benar-benar mengagetkan Lingyu. Tanpa diduga, Xiao Chen begitu murah hati sehingga melampaui imajinasinya. Saat Lingyu membelai botol itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan, hampir menari di tempat. Ketika Xiao Chen melihat penampilan Lingyu yang bersemangat, dia tersenyum dan berkata, Bagaimanapun juga, kamu adalah murid inti dari sekte peringkat 4. Anda tidak boleh kekurangan sumber daya dari sekte ini. Apakah ada kebutuhan untuk berperilaku berlebihan? Lingyu menghela nafas dengan getir. Paman bela diri, kamu tidak tahu. Hal bagus yang meningkatkan fisik selalu jarang terjadi. Itu adalah barang yang mungkin memiliki harga tetapi tidak dapat ditemukan. Tidak banyak barang seperti itu di toko sekte. Selain itu, hal-hal ini biasanya diberikan kepada pewaris sejati terlebih dahulu sebelum diberikan kepada murid inti. Kecuali kita menyelesaikan beberapa misi sekte, biasanya kita hanya mendapat beberapa ratus gram. Selain itu, ini hanyalah sumber jus kehidupan perak. Itu sama sekali tidak sebanding dengan milik Paman bela diri. Sekarang, Xiao Chen mengerti. Tiba-tiba, dia melihat Lingyu ingin menuangkan sumber jus kehidupan ke dalam mulutnya. Dia segera memerintahkan, berhenti. Apa yang salah? Xiao Chen berkata tanpa daya, benda ini paling baik digunakan dengan merendamnya, dengan dukungan beberapa tumbuhan lainnya. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk diserap. Lingyu menepuk keningnya dan berkata, Aku lupa tentang itu dan hampir menyianyiakan barang berharga itu. Terutama karena dengan jumlah yang biasa kita dapatkan, tidak ada cara untuk merendamnya. Marsial Paman, terima kasih sudah mengingatkanku. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Jangan terlalu sibuk dengan hal itu dulu. Kamu harus memenuhi apa yang kamu janjikan padaku sekarang. Lingyu dengan serius menyingkirkan sumber jus kehidupan dan tersenyum. Itu mudah. Meskipun berbagai garis keturunan grid desolate eon berbeda, cara mengaktifkannya sebagian besar serupa. Seseorang hanya perlu membangkitkan roh kuno yang tersembunyi di dalam garis keturunan. Di masa depan, seseorang akan dapat mengaktifkannya hanya dengan satu pikiran. Semangat kuno, itu benar. Tidak peduli berapa generasi garis keturunan grid desolate eon yang telah diturunkan, akan ada sejumlah sisaroh di dalamnya. Misalnya, garis keturunan astral rock saya memiliki sisaroh astral rock. Setelah membangkitkan sisaroh dan menggabungkannya dengan jiwaku, aku bisa mengaktifkannya sesukaku. Namun, setelah mengaktifkan garis keturunan grid desolate eon, seseorang akan menghadapi beberapa batasan yang sesuai. Semakin kuat tubuh fisik seseorang, semakin lama ia dapat bertahan dalam keadaan garis keturunan yang aktif. Jika seseorang melampaui batas ini, akan ada beberapa cedera yang tersisa di tubuh fisik. Bagaimanapun, tubuh fisik kita tidak benar-benar milik 10.000 ras grid desolate eon. Xiao Chen berpikir keras dan mengangguk. Bagaimana seseorang membangkitkan roh sisa dalam garis keturunan? Saya punya buku untuk seni pemanggilan jiwa darah sisa. Kebanyakan orang dengan garis keturunan grid desolate eon akan menggunakan seni pemanggilan jiwa yang serupa. Xiao Chen menerima seni pemanggilan jiwa darah sisa dan berpikir keras. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Ling Yu dan menemukan bahwa Ling Yu menahan tawa. Xiao Chen segera mengerti, seni pemanggilan jiwa darah sisa apa? Namanya terdengar mengesankan, tetapi sebenarnya itu barang biasa, kan? Ini mengejutkan Ling Yu. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Paman Marsial benar-benar pintar. Selama itu adalah murid dengan garis keturunan khusus, sekte akan memberi mereka buku ini secara gratis. Nilai ini diluar hanya beberapa ratus batu giok roh kelas medial. Xiao Chen sekarang mengerti segalanya. Tidak heran orang ini tersenyum sampai hampir menari. Ternyata Ling Yu menggunakan sesuatu yang hanya bernilai 300 batu giok roh kelas medial untuk ditukar dengan sebotol sumber jus kehidupan emas. Tidak peduli siapa itu, mereka akan menjadi gila karena gembira. Paman bela diri, kamu tidak marah, kan? Ling Yu bertanya dengan gugup sambil mengamati ekspresi Xiao Chen. Xiao Chen membuka buku panduan seni pemanggilan jiwa darah sisa dan membacanya. Kemudian, dia tertawa pelan, kamu terlalu banyak berpikir. Benda itu dimaksudkan sebagai hadiah ucapan selamat untukmu sejak awal. Aku masih punya sekitar satu ton. Awalnya aku bermaksud membantumu membersihkan tulangmu beberapa kali. Sekarang setelah aku mendengar tentang perawatan yang kamu terima dari sektemu, aku merasa itu tidak perlu lagi. Ku rasa itu sudah cukup. Ketika Ling Yu mendengar itu, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh rasa cemas. Paman bela diri, jangan, kumohon. Aku salah. Xiao Chen tersenyum tipis. Itu tergantung pada kinerjamu. Ling Yu segera merasa menyesal. Mengapa dia mencoba bertindak pintar? Ini hebat. Kerugiannya terlalu besar. Hati Ling Yu sakit. Kegembiraan karena mendapatkan 5 kg sumber jus kehidupan emas berubah seketika menjadi depresi akut. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Aku ingin meminta saran dari Paman bela diri. Bagaimana kamu meredamki pembunuhmu, sehingga kamu dapat melepaskan dan menarikki pembunuhmu sesukamu? Bagaimana aku membuatki pembunuhku seperti milik Paman bela diri, seberat bunung dan mencekik orang lain? Mendengar pertanyaan itu, Xiao Chen menutup manual seni pemanggilan jiwa darah sisa dan mengungkapkan ekspresi rumit. Dia memandang Ling Yu dan bertanya, berapa umurmu tahun ini? Paman bela diri, Ling Yu akan berusia 20 tahun ini. Saya memasuki sekte utama ketika saya berumur 15 tahun. Tahun ini adalah tahun kelima sejak saya mulai berkultivasi. Apa yang dilakukan Xiao Chen ketika dia berumur 20? Para jenius di Great Thousand Realms benar-benar beruntung. Xiao Chen merasa agak melankolis. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, saya berumur 30 tahun-tahun ini. Ling Yu tidak mendengar nada usang dalam suara Xiao Chen. Merasa komentar itu aneh, dia bertanya, apa salahnya berumur 30 tahun? Di Great Thousand Realms, umur kita sangatlah panjang. Bahkan pada usia 50, kita dianggap muda. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan usia? Ling Yu memiringkan kepalanya ke samping, memperlihatkan ekspresi bingung. Itu tidak benar. Pewaris sebenarnya dari sekte utama tidaklah muda, jauh lebih tua dari paman bela diri. Namun, saya belum pernah melihat satupun dari mereka menunjukkan Ki pembunuh yang begitu menakutkan, mencekik orang lain. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan lembut, membunuh Ki perlu diakumulasikan secara perlahan. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat mengubah kuantitas menjadi kualitas. Tidak ada jalan samping. Ling Yu kecewa mendengarnya. Itu berbeda dari yang dia bayangkan. Adapun bagaimana pembunuhan Ki oleh Xiao Chen terjadi, dia telah mengalami terlalu banyak pembunuhan di alam kubah langit dan alam kunlun. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Jika tidak ada 10 ribu, setidaknya ada beberapa ribu. Tidak mungkin Ling Yu membandingkannya dengan Xiao Chen dalam hal itu, dia masih terlalu muda. Ketika Xiao Chen berumur 20, dia masih segar seperti Ling Yu, dan bahkan tidak sekuat Ling Yu. Jika ingin mengambil jalan pintas, sebenarnya ada jalannya. Mata Ling Yu berbinar. Ke arah mana? Xiao Chen tersenyum misterius, menyebabkan Ling Yu gemetar. Paman bela diri, jangan menakutiku. Tiga hari kemudian, pertukaran berpindah dengan saya selama 4 jam setiap hari. Lakukan ini selama satu bulan penuh. Meskipun ki pembunuhmu tidak akan bertambah, kamu akan terbiasa dengan ki pembunuh musuh. Anda tidak akan terlihat tidak berpengalaman seperti yang Anda lakukan hari ini. Ketika Ling Yu mendengar itu, dia sedikit terkejut. Mungkinkah dia harus mengalami apa yang dia lakukan sebelumnya setiap hari? Namun, setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu. Lalu, dia mengangguk dengan serius dan berkata, Bagus. Tiga hari dari sekarang, saya akan datang dan meminta nasihat dari paman bela diri. Setelah mengatakan itu, Ling Yu menuju ke dalam. Xiao Chen menunjuk keluar dan berkata, Keponakan bela diri kecil, kamarmu ada di luar. Ling Yu tersenyum malu. Maaf, kebiasaan lama, kebiasaan lama. Setelah Ling Yu pergi, Xiao Chen mulai membaca buku panduan seni pemanggilan jiwa darah sisa lagi, merenungkannya. Saat ini, ia memiliki dua masalah mendesak untuk ditangani, Satu, menerobos. Dua, mengaktifkan garis keturunan naga biru. Terlepas dari yang mana yang berhasil, Kekuatan Xiao Chen akan meningkat secara signifikan, Mengalami peningkatan kualitatif. Dua bulan kemudian, Ia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan di medan perang iblis jahat. Berdasarkan apa yang dikatakan Ling Yu, Sekte Api Ungu masih memiliki pewaris sejati yang misterius, Orang-orang yang posisinya bahkan lebih tinggi dari tetua Sekte. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Xiao Chen. Pada saat itu, Ia pasti akan menghadapi orang-orang ini dalam persaingan langsung, Mereka tidak bisa diremehkan. Xiao Chen harus menetapkan prioritasnya ketika berhadapan dengan masalah. Dengan dua masalah mendesak, Ia harus fokus pada satu terlebih dahulu untuk efisiensi yang lebih besar. Setelah berpikir sejenak, Ia dengan tegas memilih untuk membangkitkan roh sisa naga biru dalam garis keturunannya. Xiao Chen tiba di ruang kultivasi yang biasanya digunakan Ling Yu. Ia melihat sekeliling dan merasa sangat puas. Awalnya, Xiao Chen khawatir keributan yang disebabkan oleh kebangkitan roh sisa naga azure akan sangat besar. Melihat tata letak ruang kultivasi ini, Ia merasa tenang. Ada banyak lapisan formasi di dalamnya yang dapat mengisolasi aura seorang kultivator. Banyak pemikiran telah dituangkan ke dalam bahan bangunan dinding. Sekte api ungu mungkin sudah mempertimbangkan semua ini. Bagaimanapun, Setiap orang pada umumnya memiliki rahasia mereka sendiri. Sekte itu harus memberi para pengikutnya tempat untuk menyimpan rahasia mereka. Pemanggilan jiwa, Menurut buku itu, Semakin tinggi kualitas garis keturunan, Semakin kuat roh kuno yang tersisa. Kuda naga tua mengatakan bahwa garis keturunanku setidaknya kelas 8, Lebih kuat daripada salah satu dari enam garis keturunan ras naga yang tersisa. Xiao Chen merasakan beberapa antisipasi di dalam hatinya. Kuda naga tua telah mengatakan bahwa kelas tertinggi dari garis keturunan ras naga sebelumnya hanya kelas 7. Garis keturunan kelas 8 Xiao Chen agak aneh, Jadi kuda naga tua telah menyuruhnya untuk tidak memberi tahu siapapun. Dalam satu malam, Xiao Chen selesai membaca buku panduan seni pemanggilan jiwa darah sisa. Kemudian, Ia menghabiskan waktu seharian untuk merenungkannya. Sekarang, Ia benar-benar memahami semua hal yang sebelumnya tidak ia pahami. Ketika Xiao Chen merasa sepenuhnya yakin, Ia mulai. Buku itu mengatakan bahwa ada kemungkinan gagal dalam pemanggilan jiwa. Setiap kegagalan memberikan kerusakan besar pada tubuh dan jiwa fisik. Seseorang tetap perlu berhati-hati. Dengan sedikit antisipasi, Xiao Chen memejamkan matanya. Ia mengedarkan energi esensi sejatinya di jalur seni pemanggilan jiwa darah sisa. Darahnya bergolak saat tubuhnya mengeluarkan aura mengerikan dari grid desolate eon kuno. Aura itu memenuhi seluruh ruangan, dan formasi untuk mengisolasi aura berdengung. Xiao Chen segera merasa bahwa reaksinya tidak baik. Dia agak meremehkan roh kuno dalam garis keturunannya. Ini baru permulaan. Ketika dia mulai memanggil roh secara resmi, dia pasti akan mengungkap rahasianya. Di puncak, Ye Zifeng, yang berkultivasi dengan mata tertutup, membuka matanya. Banyak tetua laut awan juga membuka mata mereka pada saat yang sama, memperlihatkan ekspresi bingung. Para pembudidaya laut awan telah mulai mengolah energi jiwa dan sangat peka terhadap aura roh kuno. Saat ini, Xiao Chen berada dalam posisi yang tidak baik untuk maju maupun mundur. Tepat saat dia akan menyerah untuk sementara, formasi di ruang kultivasi tiba-tiba menjadi stabil. Adik muda, kamu dapat membangkitkan roh garis keturunanmu dengan pikiran yang tenang. Aku akan membantu berjaga. Suara Ye Zifeng bergema di benak Xiao Chen, memberi Xiao Chen rasa aman. Terima kasih banyak, kakak senior. Aura roh sisa naga azure menghilang dalam sekejap dari puncak utama sekte api ungu. Setelah menarik perhatian tetua laut awan dari sekte tersebut, aura itu segera menghilang, tidak lagi terlihat. Beberapa saat kemudian, para tetua menyerah mencari sumber aura ini. Mereka hanya menganggapnya sebagai murid yang gagal dalam upaya pemanggilan jiwa. Dengan Ye Zifeng yang berjaga, Xiao Chen menjadi tenang dan mulai mengedarkan seni pemanggilan jiwa darah sisa lagi. Semua darah di tubuh Xiao Chen melonjak dan bergolak tanpa henti. Tubuhnya menghangat. Kemudian, rasanya seperti terbakar, seluruh kulitnya berubah menjadi merah menyala. Saat seni pemanggilan jiwa darah sisa terus beredar, bintik-bintik cahaya biru terpisah dari darah Xiao Chen. Darahnya mendidih panas saat melonjak, semuanya mulai melepaskan bintik-bintik cahaya biru terus-menerus. Setelah itu, semua bintik cahaya biru melaju kencang menuju otak Xiao Chen. Awalnya, dia sudah merasa proses ini sangat tak tertahankan. Sekarang, otaknya terasa seperti terbakar, dia hampir pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan rasionalitasnya perlahan surut mengejutkan Xiao Chen. Emosi khawatir dan mudah tersinggung menyebar di benak Xiao Chen, memengaruhi rasionalitasnya. Fiuh! Xiao Chen, yang duduk bersila, membuka mulutnya dan menghembuskan seteguk udara keruh. Segera, gelombang panas melonjak ke seluruh ruang kultivasi. Itu seperti seekor naga yang bernapas, mengerikan dan menakutkan, disertai dengan geraman yang dalam. Seluruh ruang kultivasi mulai bergetar sekali lagi. Formasi berdengung, dan retakan kecil muncul di dinding. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di atap, Ye Zifeng sedikit mengernyit. Karena dia sudah mengolah energi jiwa, dia bisa dengan jelas melihat jiwa naga yang tak terlihat melingkar di ruangan itu, ingin terbang ke langit dan mengguncangnya. Ye Zifeng dengan lembut melayang turun dan mendarat dengan satu kaki, menginjak kepala naga itu dan dengan kuat menekannya. Yang mana dari enam garis keturunan ras naga ini? Aura mengamuk mirip dengan garis keturunan naga merah, tetapi roh naga merah tidak terlihat seperti ini. Ye Zifeng sangat berpengetahuan. Ketika dia berada di sentral grid realm di masa mudanya, dia telah berinteraksi dengan banyak tokoh utama dengan garis keturunan grid desolate eon. Sejauh yang dia ingat, tidak ada garis keturunan seperti itu di ras naga. Namun, tidak mungkin ini adalah naga palsu atau salah satu cabang lainnya. Aura jiwa naga Xiao Chen jelas lebih kuat daripada enam garis keturunan utama ras naga. Bagaimana mungkin itu adalah naga palsu? Nalar memberitahu Ye Zifeng bahwa ini bukan masalah sederhana dan dia sama sekali tidak bisa membocorkannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok tegak Ye Zifeng seperti bilah telanjang. Untayan energi dao besar terpancar dari tubuhnya. Menggunakan dao mait, dia dengan kuat menekan jiwa naga itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar halaman, Ling Yu, yang baru saja selesai menyiapkan ramuan tambahan untuk mandi sumber sari kehidupan, terkejut dan langsung terpental kembali begitu dia membuka pintu halaman. Dia merasakan ancaman yang sangat dalam, begitu dalam sehingga tubuh dan garis keturunannya gemetar. Ling Yu jatuh terkapar di tanah, tertekuk di bawah tekanan besar. Apa yang terjadi? Darah mengalir keluar dari sudut bibir Ling Yu saat dia panik. Tiba-tiba, dia teringat seni pemanggilan jiwa darah sisa yang dia berikan kepada Xiao Chen. Sialan, apakah sesuatu terjadi pada paman bela diri? Dengan pikiran ini, Ling Yu memucat. Menghadapi tekanan besar itu, dia berjuang untuk berdiri dan melangkah masuk, selangkah demi selangkah. Kemudian, dia menuju ruang kultivasi yang awalnya miliknya dan melihatnya. Sepasang mata naga berwarna biru muncul, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Wash! Ling Yu memuntahkan seteguk darah lagi saat dia terhempas lagi. Roh kuno, itu adalah roh kuno di tubuh paman bela diri. Ling Yu, yang tergeletak di tanah lagi, merasa sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa roh kuno di tubuh Xiao Chen akan begitu kuat, begitu kuatnya. Garis keturunan astral roh Ling Yu tidak bisa melawan sama sekali. Awalnya, Ling Yu mengira bahwa garis keturunan grid desolate eon dalam tubuh Xiao Chen sangat tipis dan kemungkinan berada di peringkat paling belakang, sesuatu yang jauh dari sebanding dengan garis keturunan astral roh miliknya sendiri. Namun, berdasarkan situasi saat ini, garis keturunan terkuat dari grid desolate hundred raches mungkin bahkan tidak sebanding dengan ini. Dari mana sebenarnya paman bela diri ini berasal? Ling Yu bergumam pelan. Semakin dia memikirkan berbagai pengalamannya dengan Xiao Chen, semakin dia merasa bahwa Xiao Chen memiliki latar belakang yang sangat misterius. Kemudian, ketika Ling Yu memikirkan tentang bagaimana dia dengan dingin menolaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Ling Yu, tidak perlu mendekat. Saya berjaga untuk saudara muda. Pergi berpatroli di area tersebut, jangan biarkan siapapun mendekat. Tiba-tiba, suara Ye Zifeng terdengar di benak Ling Yu, mengejutkannya. Ternyata tuannya sudah ada di sini. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan adanya guru, paman bela diri Xiao Chen pasti akan aman. Dalam hati Ling Yu, Ye Zifeng seperti dewa. Dengan adanya Ye Zifeng, semuanya bisa diselesaikan. Setelah berdiri lagi, Ling Yu berhenti mencoba menerobos ke halaman, mematuhi perintah tuannya dan berpatroli di sekitarnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam ruang budidaya, Xiao Chen terengah-engah. Dia merasakan kengerian dan ketakutan di dalam hatinya. Dia merasa sangat panas, ingin bernapas dan bersantai. Namun, tak disangka, terengah-engah itu berubah menjadi auman naga dalam yang semakin menguji ketahanannya. Saat cahaya biru yang terpisah dari darah Xiao Chen terus berkumpul, jiwa naga mengambil bentuk samar-samar di kedalaman jiwanya. Langkah selanjutnya adalah Xiao Chen menggabungkan jiwanya dengan roh kuno ini. Ketika merger berhasil, Xiao Chen akan dapat mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon miliknya dengan bebas kapan saja. Xiao Chen terlalu membutuhkan garis keturunan Azure Dragon. Sejak dia menyaksikan kecakapan tempur Ling Yu melonjak setelah Ling Yu mengaktifkan garis keturunannya, dia sudah lama ingin mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon. Ini adalah harta karun yang sangat besar, tetapi tersembunyi di dalam tubuhnya, tidak dapat digunakan. Apa lagi yang bisa dilakukan selain sampah? Namun, saat ini, situasinya tampak berbeda dari yang dibayangkan Xiao Chen. Dia samar-samar merasa bahwa jiwa naga ini sepertinya bersaing dengannya untuk mendapatkan dominasi. Mungkinkah setelah penggabungan, Xiao Chen akan benar-benar berubah menjadi naga, dan kesadaran aslinya akan musnah sepenuhnya? Tidak ada yang menyangka kekhawatiran seperti itu. Tidak peduli siapa orang itu, atau seberapa kuat garis keturunan mereka, roh kuno tidak dapat menempati posisi dominan. Setelah diturunkan dan diencarkan selama beberapa generasi, roh kuno hanya akan menjadi seuntai sisa roh dan tidak bisa terlalu kuat. Namun, situasi Xiao Chen benar-benar merupakan pengecualian. Saat dia menarik napas dalam-dalam, dia melepaskan rawungan naga yang tak terkendali. Seluruh ruangan bergetar tanpa henti. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di atap, karena upaya Ye Zifeng untuk menekan keributan ini, butiran keringat sudah muncul di dahinya. Ye Zifeng terluka sejak awal. Sekarang, sedikit darah keluar dari sela-sela bibirnya, dia tidak lagi menganggap ini sesantai awalnya. Situasinya seperti yang diharapkan Ye Zifeng. Kekuatan garis keturunan adik laki-lakinya cukup mengesankan. Hal ini semakin menguatkan keputusannya untuk menekan jiwa naga ini dan tidak membiarkan rahasia ini terbongkar. Begitu berita tentang anomali semacam itu bocor, hal itu akan menarik perhatian semua orang sebelum waktunya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan takut akan hal ini? Sulit membayangkan Xiao Chen mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kekuatannya. Seseorang pasti akan membunuh Xiao Chen sebelum dia bisa melakukannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di ruang kultivasi, Xiao Chen sedang menjalani pertarungan hidupnya yang membuatnya ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus melanjutkan sampai akhir atau tidak. Sisik naga berwarna biru telah muncul di kulitnya, berkilauan dengan kilau metalik. Situasi seperti itu semakin mengkhawatirkan Xiao Chen. Dia menjadi semakin tidak sabar dan kasar saat kesadarannya berangsur-angsur memudar. Sudah berakhir. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa ngeri saat mengetahui bahwa seni pemanggilan jiwa darah sisa beredar secara otomatis tanpa arahannya. Tidak peduli apa yang Xiao Chen coba, dia tidak bisa menghentikannya. Titik-titik cahaya biru terus-menerus terpisah dari darah yang mengalir di anggota tubuh dan tulangnya, mengalir menuju otaknya. Jiwa naga samar di kedalaman otaknya berubah semakin jelas. Saat jiwa naga itu tumbuh lebih besar, perlahan-lahan ia menempati jiwa Xiao Chen, menyebabkan sensasi kembung yang mengerikan. Ini adalah rasa sakit yang datang dari jiwa, sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bagaimana ini bisa terjadi? Kolam jiwanya membesar 4 atau 5 kali lipat. Ye Zifeng, yang mengawasi Xiao Chen, menunjukkan ekspresi bingung, merasa sangat bingung. Secara logis, mengingat kultivasi Xiao Chen, jika ada sesuatu yang menyentuh kolam jiwanya, itu akan menyebarkan jiwanya, mengubah tubuhnya menjadi sekam kosong. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Apakah aku akan mati? Saat kesadaran Xiao Chen perlahan kabur, pikirannya berangsur-angsur kosong. Saat dia terbaring tak sadar, sepasang sayap naga tumbuh dari punggungnya, menyebar lurus seperti pedang tajam. Tangannya menjadi sangat tajam. Seluruh tubuhnya mengalami perubahan menjadi naga. Situasinya terus berkembang menuju skenario terburuk. Namun, saat keadaan mendekati titik kritis, mutiara hitam misterius di kedalaman jiwa Xiao Chen tiba-tiba melepaskan cahaya abadi yang terang. Ketika jiwa naga itu hampir memusnahkan jiwa Xiao Chen, mutiara hitam itu menghasilkan daya isap yang tak terkendali, menelan rokuno yang tak tertandingi dan sangat tirani itu tanpa meninggalkan apapun. Xiao Chen sudah pingsan saat ini dan tidak melihat pemandangan aneh ini.